Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ikan sebuah pertanda yang baik Bahwa film Indonesia itu diterima Diterima dan mereka mengapresiasi dengan baik Itu buat aku penting Jadi aku sangat optimis Dan teman-teman harus ingat Bahwa kadang-kadang itu kita lupa Industri film Indonesia itu hanya dilihat Dari nilai, dari jumlah penonton Kalau enggak, ini juga bagian dari industri film Indonesia, film-film yang ada keluar di jalan dimana, dimanapun itu, mau di OTT, itu adalah bagian dari industri film Indonesia yang harus kita sama-sama support, harus kita sama-sama kembangkan. Mas, ambisi setelah keluar dari relansi, ke depannya apa nih, Mas? Ambisi, masa Indonesia apa ya? Apa, maksudnya, seradar lagi. Aku dulu berkena kerja di MNC, itu berkat yang luar biasa, banyak sekali pelajaran aku kumah di situ. Ini bukan masalah, oh keluar nih, enggak. Cuman kan ada di satu titik, kita mencoba untuk oke, cukup, kita mencari apalagi yang belum kita perlu, apalagi yang kita perlu pelajari lagi. It's a matter of time, it's a matter of choice. Jadi buat aku, aku kerja di sebuah pusat yang besar itu, beruntung banget, pelajarannya banyak banget, inter-produksi, inter-usat management, bagaimana menatur waktu antara syuting dan kerja. Itu luar biasa banget. It's a matter apa yang mau kita capai berikutnya. Mas, sekali lagi tanggapannya doang tentang banyak netizen yang melihat Mas ini semakin tuh, katanya semakin arinsematik. Waduh, itu nanti urusan netizen bukan urusan film autobiografi. Seneng gak, seneng gak dihitungin. Thank you for the appreciation. Makasih. Kan ada, ada risikus film yang kadang menganggap bahwa film Indonesia itu jelek dan membandingkan dengan film luar negeri terhadap-hadapannya. Itu gimana ini? Orang banyak nonton. Mental kita itu... Kan tadi aku bilang, sempat pilihan dan selera, ada orang bilang ini jelek, ada yang bilang bagus. Terus salahnya di mana? Gak ada salahnya. Ini kan persepsi atau interpretasinya dia. Bisa jadi bagian dari seleranya dia, dia ngeliat, oh gue gak suka film kayak gini. Jadi buat aku, it's a matter tinggal bagaimana kita mau liatnya persepsi yang mana. Ambil sisi positifnya aja. Gak semua orang akan bilang karya kita bagus. Tapi gak semua orang juga akan bilang karya kita tuh selalu bagus. Enggak. It's a matter of choice dan selera. Itu aja.